Kasih di antara remaja jilid 29. Penderitaan hati karena wanita tiba-tiba awan gelap yang menyelimuti muka cantik itu lenyap dan kini sepasang matanya yang tajam memandang beng penuh pengharapan. Apakah benar-benarkah suka mempunyai kakak ipar seperti aku? Benar-benarkah kau hendak membantuku sehingga ikatan jodoh antara aku dan kakakmu dapat terjadi beng merangkulnya? Tentu saja, kau cocok sekali dengan Sienko. Kalian akan merupakan pasangan yang amat mengagumkan dan setimpal wajah Tilana menjadi merah. Adikku yang baik, kalau benar-benar ucapanmu itu keluar dari hatimu, aku mempunyai jalan, tapi aku takut kau akan keberatan. Jalan bagaimana? Katakanlah, Tilana mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari dalam bajunya. Mukanya menjadi makin merah ketika ia berbisik. Ibuku seorang ahli dan banyak tahu tentang obat dan racun. Bungkusan ini, sedikit obat bubuk kalau sampai dapat terminum oleh kakakmu, hem, ku rasa akan dapat membantu terlaksananya. Sananya maksud kita, Dieng menerima bungkusan itu, memukanya dan melihat sedikit obat bubuk warna putih yang berbau wangi anehlah tidak mengerti, termenung sebentar lalu bertanya, membantu bagaimana cici Tilana. Dan apa khasiatnya obat ini? Apakah tidak berbahaya bagi Sienko? Ditanya demikian jujur oleh Dieng, Tilana menjadi makin malu. Kalau minum itu, dia, kakakmu itu, dia akan mabok dan suka kepadaku, Dieng melengat, tidak percaya. Masa ada obat seaneh itu khasiatnya lah mengerutkan keningnya. Apakah ini bukan racun? Bagaimana kalau kakak nanti menjadi sakit setelah minum obat ini? Ini pertanyaan ini hanya merupakan pancingan belaka, karena Dieng sudah mendengar dari cerita Hansin bahwa kakaknya itu pernah minum darah ular pekhiat Sienkoa, ular sakti darah putih, dan racun ular itu sepenuhnya mengalir di dalam tubuh Hansin sehingga tidak ada racun yang akan dapat mematikan kakaknya itu. Tentu saja ia tidak takut kalau-kalau kakaknya akan celaka minum racun. Jangan kau khawatir, adikku. Apakah kau kira aku pun suka melihat kanda Hansin celaka? Aku, aku cinta kepadanya, Dieng, mungkin lebih besar daripada cinta kasihmu kepadanya, Dieng tersenyum girang, lalu ia mengajak Tilana ke kamarnya untuk tidur. Pada keesokan harinya Hansin melihat Tilana bersama Bieng di kamar adiknya ini, ia hanya mengerutkan keningnya, akan tetapi diam-diam ia merasa girang bahwa Tilana tidak jadi membunuh diri. Dia amat merasa jengah kalau teringat akan peristiwa malam tadi, maka ia sama sekali tidak berani memandang gadis itu, malah bertanya pun tidak. Sinko, aku berhasil menghibur cici Tilana. Kau tentu tidak keberatan kalau dia tinggal di sini satu dua hari menemaniku, bukan tanpa melirik ke arah Tilana yang pagi itu kelihatan amat segar, Hansin mengangguk. Sesukamulah, lalu pemuda ini keluar lagi dari dalam rumah. Eh, Sinko, kau mau kemana pergi mencari buah lengkeng? Kulihat banyak yang masak di dekat jurang itu, jangan lupa tangkapkan seekor kelinci yang gemuk. Aku dan cici Tilana hendak masak daging kelinci Hansin mengangguk. Baiklah, lah merasa heran. Apa yang tersembunyi di balik kepala yang bagus dari Dieng itu? Daging kelinci adalah kesukaannya dan mengapa justru pada saat Tilana berada di situ Dieng hendak memasak kelinci? Tak sampai hati ia mengecewakan Dieng. Tak lama kemudian ia sudah kembali membawa sekeranjang buah lengkeng dan seekor kelinci yang gemuk dan muda. Dieng menerima kelinci itu dengan senyum manis sekali. Kakakku yang baik, kau benar-benar menyenangkan. Kau tunggulah, cici Tilana akan mengajarku memasak daging kelinci care orang hui. Kau tentu akan menikmatinya nanti sambil memegang kelinci pada dua buah telinganya. Gadis ini tertawa-tawa dan berlari-lari ke dapur. Hansin memandang, menarik napas panjang lalu melemparkan keranjang lengkeng ke pojok ruangan, menjatuhkan diri di atas kursi dan termenung. Di dalam hutan tadi, ketika mencari kelinci dan lengkeng, ia sudah melamun terus tentang kawin. Gara-gara Tilana lah ini. Berkumandang di telinganya ucapan Bieng. Koma usiamu sudah 20, bahkan lebih barangkali sudah sepatutnya kalau kawin, Bieng. Bieng, hatinya berbisik perih, bagaimana kau bisa membujukku supaya kawin dengan gadis lain? Bieng, jangankan baru seorang gadis cantik seperti Tilana, biar kau turunkan Dewi dari kahyangan sekalipun, aku tetap akan memilih hengka seorang. Tentu saja pemuda ini sama sekali tak pernah menyangka betapa adiknya itu bersama Tilana telah merencanakan sesuatu yang amat berbahaya, sesuatu yang tak dimengerti oleh Dieng, yang hanya menginginkan kakaknya itu mendapatkan istri yang cantik jelita seperti Tilana, dan terutama sekali karena kakaknya itu akhir-akhir ini bersikap panah terhadapnya dan juga karena hatinya sendiri makin lama makin aneh. Pesta itu dilakukan pada sore hari. Tersenyum girang juga Hansin ketika ia dihadapkan hidangan yang berbau nikmat, mengebul di atas meja. Ternyata seekor kelinci tadi telah menjadi empat macam masakan yang melihatnya saja sudah membangkitkan seleranya. Apalagi mencium baunya yang demikian gurih dan enak. Malah ada minuman yang seperti anggur pula. Eh, ini apa, Eng Moi? Hansin mencium minuman itu. Dari mana kau memperoleh arak di Eng tersenyum? Bukan arak, Sien Ko, melainkan perasan buah, hasil pekerjaan Cici Tilana. Semua ini pun masakannya. Hebat, ya Hansin mengangguk-angguk sambil melirik ke arah Tilana yang menundukan mukanya yang merah sekali, tidak berani gadis itu memandang kepadanya. Diam-diam ia menaruh hati kasihan kepada gadis Hui itu, senang juga hatinya melihat Bieng ternyata dapat menarik gadis itu sebagai sahabat. Mereka lalu makan minum dan Bieng melayani kakaknya, bahkan secara halus tidak kentara gadis ini seakan-akan sengaja memujuk kakaknya supaya banyak makan dan minum dan selalu memuji-muji Tilana tentang kecantikannya, tentang kepandainya. Tentu saja, dengan lihai sekali Bieng telah menaruh obat bubuk ke dalam cawan minuman Hansin. Berdebar juga ia ketika melihat Hansin minum anggulnya, akan tetapi hatinya lega karena kakaknya tidak apa-apa, malah memuji perasan buah itu, enak sekali tanda seru. Kemudian Hansin memandang kepada pembuat minuman itu. Kebetulan Tilana juga mengangkat muka memandangnya. Dua pasang Matthew bertemu untuk kesetian kalinya. Muka Tilana berseri-seri dalam pandangan Matthew Hansin, muka itu luar biasa indah jelitanya. Matthew yang bening itu setengah berkatuk, bersembunyi dan mengintai dari balik bulu Matthew yang lentik panjang, Seperti pandang mati orang mengantuk, hidung yang kecil mancung itu agak kembang kempis seperti orang mau tertawa atau menangis, bibir yang mungil tersenyum-senyum malu. Cantik sekali tanda seru kata-kata ini keluar dari mulutnya Hansin seperti bukan atas kehendaknya sendiri, begitu saja terloncat. Telinganya sendiri yang mendengar ini membuatnya amat kaget. Namun melihat Tilana tersenyum memperlihatkan deretan gigi yang seperti mutiara, senang juga hati Hansin. Pemuda ini sudah terpengaruh obat yang benar-benar amat mukjijat, membuat ia merasa dirinya ringan dan enak, senang sekali. Pengaruh obat membuat pikirannya tertutup lep kemabokan dan menonjolkan perasaan panca inderanya. Mulutnya menikmati masakan dan minuman buatan Tilana, matanya menikmati kecantikan Tilana dan sekaligus timbul kasih sayang kepada gadis We itu. Bieng yang juga mendengar pujian Hansin cantik sekali tadi, tersenyum penuh arti kepada Tilana, lalu berdiri dan mengundurkan diri dari situ sambil berkata, Aku akan mencuci mangkok piring dulu, Hansin sudah mabok betul-betul, tidak sadar lagi apa yang diperbuatnya. Tilana, di lain pihak, yang sudah jatuh hati kepada Hansin, yang sudah melanggar sumpah sendiri bahwa dia harus menjadi istri Hansin atau mati, mempergunakan kesempatan ini untuk mencuri hati pria pilihannya itu. Ketika bangun berdiri, Hansin terhuyung-huyung dan kiranya ia akan jatuh kalau saja tidak cepat-cepat digandeng lengannya oleh Tilana lah tertawa-tawa kecil, memandang muka gadis di sebelahnya itu dengan kepala bergoyang-goyang. Kau cantik, hihi, Tilana, kau cantik dan baik, Tilana hanya tersenyum. Kandah Hansin, kau mengasolah, dan digandengnya pemuda itu memasuki kamarnya semalam suntuk di yang tak dapat tidur di dalam kamarnya. Hatinya tidak karuan rasanya lah sendiri tidak tahu apakah malam itu ia merasa marah, sedih kecewa ataukah merasa girang, bahagia dan puas. Ia sendiri tidak mengerti mengapa hatinya begini risau dan tak karuhan. Ia menghendaki agar kakaknya memilih Tilana sebagai istri. Malah tidak segan-segan ia membantu Tilana mempergunakan obat bubuk yang mukjizat sekali, sampai-sampai kakaknya itu menjadi mabok dan lupa diri. Ia merasa amat suka dan kasihan kepada Tilana dan ia merasa bahwa memang gadis itu cocok sekali kalau menjadi istri kakaknya. Akan tetapi, entah bagaimana, ia sekarang merasa hatinya kosong. Tiba-tiba ia kaget mendengar suara ribut-ribut di dalam kamar kakaknya. Hari telah menjelang pagi. Cepat Beng meloncat keluar dari kamarnya, berlari menuju kamar kakaknya. Dan alangkah kagetnya ia mendengar kakaknya memaki-maki. Hal yang belum pernah dilakukan kakaknya seumur hidupnya. Perempuan rendah, perempuan hina. Jahanam tak tahu malu, kenapa kau berada di kamarku? Kenapa kau, arh setan, ku bunuh engkau terdengar gedebak-gedebuk dan badan terjatuh. Agaknya Tilana sudah dipukuli Hansin. Beng menjadi pucat sekali dan ia makin mendekati kamar. Terdengar Tilana menangis. Kanda Hansin, bunuhlah, aku akan bahagia sekali kalau mati di tangan, suamiku, suami tanda tanya siluman betina. Kau mempergunakan akal busuk, kau siluman jahat. Kemarin kau hendak membunuh diri, nah, lekaslah kau bunuh diri. Aku tak sudi mengotori tangan membunuh. Seekor siluman, terdengar Hansin memaki-maki lagi dan suara pemuda itu terdengar keras dan marah sekali. Bukan main marahnya hatinya Beng mendengar ini. Keterlaluan sekali kakaknya menghina orang. Sekali melompat ia sudah mendorong pintu kamar dan memasuki kamar itu. Ia melihat Tilana menangis sambil berlutut di atas lantai, rambutnya kusut terurai, keadaannya amat mengenaskan. Pipinya bengkak dan bibirnya yang indah itu berdarah, agaknya ia telah ditampari Hansin. Pemuda itu kelihatan berdiri di depan Tilana dengan macu berapi dan muka merah. Sinko, kau kejam bentak Beng. Kau tidak menghargai cinta kasih orang, kau malah menghina dan memukul. Laki-laki macam apa bersikap demikian gadis ini marah sekali, dadanya membusung, kepala dikedikan dan matanya berapi-api menatap wajah Hansin, kakak yang biasanya amat ia takuti dan taati itu. Beng, bagaikan diloloskan semua urat dari tubuh Hansin ketika ia melihat gadis ini muncul. Dia, dia itu, perempuan tak bermalu, kau lah laki-laki tak bermalu. Berani berbuat tak berani bertanggung jawab dieng memotong. Tilana yang amat merasa terhina, dengan hati hancur melihat dan mendengar ini semua. Kemudian terdengar ia menjerit lirih, tubuhnya berkelebat dan ia sudah meloncat lalu lari meninggalkan rumah itu, meninggalkan puncak Minsan, lenyap di dalam kabut kegelapan pagi. Sinko, kau telah merusak hatinya, kau telah menghancurkan perasaannya. Kenapa kau begitu kejam? Tidak, tidak, Engmoy. Dialah yang mencelakai aku, dia, dialah yang merusak dan menghancurkan hati dan perasaanku. Kenapa? Dia cinta kepadamu, dia menganggap dirinya sebagai istrimu. Sinko, kau harus mengawini dia tidak mungkin. Tak mungkin aku bisa mengawininya, Engmoy. Sinko, bagaimana kau bisa bilang begitu? Kau seorang laki-laki, harus berani bertanggung jawab. Kau dan dia sudah sekamar, bagaimana kau bisa mengikari hal ini Engmoy? Wajah Hon Sin pucat sekali, tanda bahwa ia amat menderita batinnya. Kau tidak tahu, dia menggunakan akal seluman. Aku tidak sadar apa yang telah kulakukan, aku seperti mabok. Mungkin aku telah gila, apapun juga alasannya, kau harus mengawini dia, Sinko. Apakah kau mau disebut pengelusak kehormatan? Apakah kau mau dianggap penjahat keji penggangguan nita? Tilana seorang gadis terhormat, cantik dan pandai. Setelah ia sudi merendahkan diri sedemikian rupa, demi cinta kasihnya kepadamu, Sinko, apakah kau begitu tega Engmoy? Kau tidak tahu. Biteng membanting kakinya dengan gemas. Gadis ini marah dan mendongkol bahwa rencananya telah gagal, usaha pertolongannya kepada Tilana dan usahanya untuk menjodohkan kakaknya gagal sama sekali. Aku tahu. Aku tahu segala galanya. Tilana telah menceritakan kesemuanya kepada aku. Cocok dengan cerita Waklui dahulu. Putri Hui, Balita, telah jatuh cinta kepada mendiang ayah, dan ayah menyanyiakannya pula. Balita sakit hati, sampai tua tidak dapat melupakan dendamnya. Sekarang menyuruh puterinya datang membalas dendam kepadamu, kepada keturunan ayah, keji Hansin mencela. Siapa bilang keji Bieng dalam marahnya tanpa disadari membela Balita? Aku lebih tahu taku wanita. Memang sakit hati sekali kalau cinta ditolak. Sekarang, usaha Tilana membalaskan dendam ibunya gagal, malah kau membuka kerudung mukanya yang menjadi sumpahnya. Dia harus kawin dengan laki-laki yang membuka kerudungnya, atau mati. Kau tidak mau membunuhnya, Tilana mengira kau pun sayang kepadanya. Sekarang, setelah apa yang terjadi malam tadi, kau, kau menghina, mengeluarkan makian kotor, memukulnya pula. Sin ko, kalau kau tidak mau mencari dia, lalu mengawini dia, aku, aku tak mau mengakukah sebagai kakakku lagi Bieng lalu menangis. Pucat wajah Hansin mendengar ini. Aduh, Bieng, Bieng, keluh hatinya. Kau tidak tahu, kau tidak mengerti segalanya. Kau tidak tahu bahwa cinta kasihku hanya untukmu seorang. Dan sekarang kau malah mendorong-dorongku, memujuk-mujukku mengawini orang lain. Tanpa disadari dua titik air matu meloncat keluar di atas kedua pipinya. Cepat Hansin mengusapnya dan berkata, Bieng, sudahlah. Jangan kau berduka dan marah. Agaknya sudah tiba saatnya kita turun gunung. Mari kita tinggalkan tempat ini, aku harus memenuhi permintaan yang telah kusanggupi dari pangeran yang te-e, Bieng mengangkat mukanya. Tentu pernyataan ini akan amat mengirangkan hatinya kalau saja ia tidak begitu marah dan kecewa. Dan kita juga mencari cici tilana desaknya. Sambil menarik napas panjang Hansin mengangguk. Baiklah, kita akan mencari dia karena, karena dia harus mengakui segala yang telah terjadi malam tadi. Harus memberi penjelasan kepadamu, watak Bieng memang aneh sekali. Seperti watak udara di musim hujan. Sebentar mendung, sebentar hujan, sebentar terang-benderang. Hanya beberapa jam kemudian ia sudah bisa tertawa-tawa ketika bersama kakaknya ia menuruni gunung Minsan, menuju ke dunia ramai. Hanya Hansin yang terus menerus burung. Hatinya pepat, serasa ada batu besar berat sekali menindi jantungnya. Bagaimana bisa terjadi hal hebat sedempian antara dia dan tilana? Dan hal itu tidak saja disetujui oleh Bieng, malah agaknya gadis ini mendorong-dorongnya. Selaka dua belas. Dan dia amat mencinta Bieng. Ia mencoba membayangkan lagi apa yang telah terjadi antara dia dan tilana. Wajahnya menjadi merah sekali kalau ia membayangkannya. Kenapa dia sudah seperti gila? Kenapa dia dapat membelai-belai, mencumbu rayu tilana gadis asing itu? Ia membayangkan lagi sikap tilana yang amat mesra dan manis, dan kemudian, tiba-tiba Hansin mencekal lengan tangan Bieng erat sekali. Aduh Bieng berteriak. Aduh sakit lenganku, Sinko. Kau ini apa-apaan sih? Aneh benar kelakuanmu. Ada apakah Hansin tersadar dan melepaskan pegangannya? Engmoy, aku teringat sekarang, tanda merah di dekat telinganya. Ya, tanda merah, jelas sekali kulihat di dekat telinga. Apa artinya ini? Sinko, kau seperti orang ngelindur tanya Bieng yang terheran-heran melihat kakaknya memandangi langit sambil merenung dan mencubit-cubit hidung sendiri. Tiba-tiba Hansin menatap wajah Bieng matanya bersinar-sinar ganjil. Untuk kesetian kalinya Bieng harus menghindar dari pandang macu kakaknya. Pandang macu kakaknya luar biasa sekali, pajam seperti pisau, seakan-akan dapat menembus jantung. Engmoy, tak salah lagi. Gadis itu, yang bernama Tilana itu, dia itulah, anak Angjiut To'anyo yang dulu lenyap. Pernah ku ceritakan kepadamu, bukan? Sebelum meninggal dunia, Angjiut To'anyo menceritakan kepadaku, lah menahan ceritanya, kaget karena sekarang baru ia teringat bahwa ia belum menceritakan hal itu kepada Bieng. Menceritakan hal itu berarti membuka rahasia bahwa Bieng bukanlah adik kandungnya. Melihat sikap kakaknya yang ragu-ragu, Bieng bertanya, cerita apa? Kau belum pernah bercerita kepadaku tentang pesan Angjiut To'anyo, eh, eh, kalau begitu aku yang lupa. Begini, Engmoy, ketika aku bertemu dengan Angjiut To'anyo, sebelum dia meninggal dia pernah minta tolong kepadaku agar supaya aku mencarikan anaknya yang hilang ketika masih bayi. Anak perempuannya itu, adik Fang Yanbu, ada tanda merah di dekat telinganya. Dan pada diri tilan aku lihat tanda merah itu, yang tadinya tertutup rambutnya, merah muka Bieng dan ia masih sempat menggoda, eh, eh, bagaimana kau bisa melihatnya kalau tanda itu tertutup rambutnya? Sin kau bingung dan guguhan Sin menerima pertanyaan ini. Aku, eh, aku, hanya kebetulan saja aku melihatnya, mukanya menjadi merah sekali. Cepat-cepat disambungnya, baru sekarang aku teringat. Tak salah lagi, dialah anak Angjiut To'anyo yang hilang. Rupanya dahulu dicuri oleh balita dan, kembali ia berhenti dan mukanya tiba-tiba menjadi pucat, matanya terbelalak memandang kepada Bieng. Tentu saja gadis ini menjadi makin heran, malah agak takut. Jangan-jangan otak kakaknya ini menjadi tak beres. Kau kenapa, Sinko? Kenapa memandang padaku seperti itu? Honsien kembali dapat menindas perasaannya. Siapa orangnya yang takkan gelisah dan kaget seperti dia ketika mendapat dugaan sekarang? Dugaan yang hampir tak salah lagi. Kalau balita menukarkan anak Angjiut To'anyo di rumah mendiang ayahnya di Minsan, kalau begitu, tak salah lagi, Bieng yang berdiri di hadapannya sekarang ini tentu anak. Balita, pusing ia menghadapi kenyataan ini. Bieng anak Balita, bagaimana mungkin ini? Dan di mana adanya adik kandungnya sendiri? Betulkah sudah dimakan harimau, dijadikan umpan harimau oleh pemelihara harimau? Bieng, suaranya gemetar, apakah, betulkah bahwa kau tidak mempunyai tahil alat hitam di mati kaki sebelah kiri? Tanda tanya Bieng melengat, kembali mukanya merah. Sudah belasan kali sejak kita naik kembali ke Minsan kau tanyakan hal yang gila itu. Aku sudah bilang tidak ada, apakah kau penasaran dan hendak melihatnya Bieng membungkuk hendak membuka sepatu dan kaos kakinya? Cepat Hansin mencegah, dadanya bergebar. Tak usah, Bieng, tak usah. Hanya, barangkali saja kau teringat bahwa di waktu kecil dahulu, ada tanda itu di kakimu, Bieng berdiri lagi, cemberut. Kau ini apa-apaan lagi, koko? Masa tiada hujan tiada angin mengurus soal tahil alat? Menurut seingatku, tak pernah ada tahil alat pada kakiku. Laginya, siapa sih yang suka mengingat-ingat tentang tahil alat Hansin terdiam, terpukau dan merenung? Bingung memikirkan. Tak salah lagi, Pilana yang sekarang menjadi putri balita, dia itulah anak Angji Yuto Anilu yang dulu meninggalkan dan menukarkan anaknya itu dengan anak ibunya, adik kandungnya. Kemudian adik kandungnya yang dicuri dan ditukar oleh Angji Yuto Anilu itu terampas oleh seorang mongol pemelihara harimau. Entah bagaimana nasibnya. Dan Angji Yuto Anilu sendiri bilang bahwa anaknya itu telah ditukar lagi oleh lain orang, dan mempunyai tanda merah pada dekat telinganya. Tentulah balita yang menukarnya, mengira bahwa anak Angji Yuto Anilu itu anak mendiang ibunya. Tentu dengan maksud yang sama dengan Angji Yuto Anilu, maksud keji karena dendam. Dengan demikian bieng ini tentu anak balita, anak musuh besar ayahnya, yang sampai sekarang masih mendendam, buktinya mengirim tilana untuk membunuhnya. Selakanya, ia terlibat dalam urusan asmara yang serba membingungkan dan memalukan dengan tilana itu. Hebat! Dengan hati tidak karuan, wajah selalu murung dan hanya menjawab ocehan-ocehan bieng dengan singkat saja. Han Sin bersama adiknya itu melanjutkan perjalanannya, menuju ke timur, ke Luliyang San, karena hendak mencari siau wong yang mereka rasa pasti berada di daerah pegunungan itu. Perjalanan menuju ke Luliyang San dilakukan cepat oleh Han Sin dan Bi Eng. Di sepanjang perjalanan, dua orang muda ini mendengar hal-hal yang amat aneh. Sepanjang jalan mereka mendengar bahwa orang-orang gagah di dunia Kang Ou, sebagian besar telah bergabung dengan bala tentara mancu untuk membantu kerajaan ini menggempur para pemberontak di utara, membantu melawan orang-orang Mongol. Alangkah janggalnya ini? Membantu penjajah? Benar-benar mengherankan sekali dan berita ini mendatangkan kemarahan dan kemendongkolan di hati mereka, terutama di hati Han Sin. Tak tahu malu menyebut diri patriot. Membela penjajah Gerutu Han Sin. Bieng diam saja, biarpun ia merasa juga betapa janggalnya hal ini. Ketika mereka tiba di lareng gunung Luliang San, tiba-tiba dari sebuah hutan terdengar pekik seekor menyet. Han Sin dan Bieng keduanya terkejut dan girang. Suara siang wong, Bieng segera mengenal suara itulah sudah hendak memanggil, akan tetapi Han Sin cepat mencegahnya dengan isyarat tangan. SSTTT, jangan memanggilnya. Apa kau tidak mendengar tadi? Suaranya adalah suara keluhan dan kemarahan. Tentu dia terancam bahaya. Hayo kita cepat pergi mencarinya. Suaranya dari hutan itu, cepat keduanya berlari-lari memasuki hutan kecil dan tibalah mereka di daerah yang berbatu. Gunung-gunungan batu berderet di tempat itu dan pemandangan indah di pegunungan ini. Pemandangan indah dan aneh. Sekarang suara siang wong terdengar jelas dan monyet itu merintih-rintih. Han Sin dan Bieng menghampiri tempat itu sambil berindap-indap. Tiba-tiba mereka mendengar suara seorang wanita, diamlah kau, monyet yang baik. Lu kamu memang parah, racun sudah menjalar jauh, aku sudah berusaha sedapatku. Ah, sayang sekali, kalau dia berada di sini, ah, dimanakah sekarang Han Sin berada? Li Hoa tanda seru Han Sin dan Bieng berseru hampir berbareng dan mereka segera meloncat ke atas batu. Dari tempat ini terlihatlah oleh mereka di mana adanya siang wong. Memang betul monyet itu berada di situ bersama Tio Li Hoa, gadis cantik manis bergelung tinggi, putri Tio Chiang Kun, gadis yang gagah perkasa dan yang jatuh cinta kepada Han Sin. Li Hoa terkejut dan bukan main kaget dan girangnya ketika ia melihat orang yang dikenang-kenangnya, orang yang selama ini ia rindukan, ternyata telah berada di situ bersama Bieng. Kau, kalian, di sini tanda tanyalah bertanya gagap, merah sekali mukanya karena baru saja ia menyebut-nyebut nama Han Sin. Akan tetapi Han Sin segera meloncat turun dan mengangkat tubuh siang wong. Dia kenapa tanda tanya-tanyanya gelisah. Ternyata monyet kecil itu kedua kakinya dibalut, nampak pucat dan biru kehitaman kakinya. Monyet itu meringis-ringis ketika melihat Bieng dan Han Sin, lalu, dari kedua matanya keluar air mata. Monyet itu bisa menangis. Siang wong, siang wong, kau kenapa Bieng mengusap-usap kepala monyetnya, penuh kasih sayang, sedangkan Han Sin cepat memeriksa luka di kedua kaki. Luka itu kecil saja, seperti tusukan jarum, akan tetapi membuat kedua kaki hitam agak mengembung. Tanda luka karena racun. Diam-diam Han Sin terheran. Siang wong pernah minum darah ular Pek Hiat Sin Coa, kenapa terpengaruh oleh racun? Tentu racun luar biasa sekali, kalau tidak begitu, tentu racun itu akan tertolak oleh racun Pek Hiat Sin Coa. Nona Li Hoa, bagaimana kau bisa berada di sini bersama siang wong? Akhirnya Han Sin bertanya setelah memeriksa luka di kaki monyet itu. Li Hoa sejak tadi mernandang kepadanya, dan makin lama memandang, makin mendalam cinta kasihnya. Setelah banyak mengalami penderitaan karena berpisah dari ayahnya, perpisahan badan dan pendapat, Setelah banyak menemui orang-orang gagah, makin yakin hati gadis ini bahwa pilihan hatinya, yaitu Han Sin Pemuda Gunung yang luar biasa itu, adalah tepat. Sukar mencari seorang Han Sin kedua di dunia ini. Sementara itu, Han Sin dan Bik Eng juga melihat banyak perubahan pada diri Li Hoa. Gadis ini masih cantik manis seperti dulu, akan tetapi lebih sederhana, tidak pesolek seperti dulu. Kalau dulu ia merupakan seorang gadis bangsawan yang angkuh, sekarang ia lebih merupakan seorang gadis Kang O, seorang yang gagah dan sederhana. Secara kebetulan saja aku mendapatkan dia, Li Hoa bercerita setelah menarik napas panjang. Kebetulan aku lewat di hutan ini dan aku melihat monyetmu ini bergulingan di tanah terkena lemparan jarum rahasia seorang kakek cebol yang aneh. Aku segera mengenal monyet ini dan aku menegur orang itu. Dia marah-marah dan kami bertempur. Akhirnya ia melarikan diri dan aku menolong monyet ini. Ketarat. Siapakah iblis cebol itu? Di mana dia sekarang? Biar ku cekik lehernya Bieng berseru marah. Li Hoa tersenyum mendengar ini. Masih galak, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa Bieng sekarang berbeda dengan Bieng dahulu. Mana dia bisa melawan kakek cebol itu? Aku sendiri tidak mengenalnya dan tidak tahu di mana rumahnya. Akan tetapi dialihai sekali, apalagi jerum-jerum beracunnya, katanya. Kemudian atas pertanyaan Honsin tentang orang-orang gagah yang ikut membantu kerajaan Manchu melawan orang-orang Mongol, Li Hoa bercerita. Apa yang didengar oleh Bieng dan Honsin memang betul adanya. Para tokoh Kang Ou sebagian besar membantu pergerakan pemerintah Manchu memerangi orang-orang Mongol yang dipimpin oleh Pangeran Galdan atau Bokong Chu di utara itu. Bahkan Chiu Ong Mokai, guru pertama Honsin dan Bieng, Fang Yan Bu Putra Ang Chiu Toa Nio, orang-orang gagah Chin Ling Pai dan orang-orang gagah lain juga sudah bergabung menjadi satu membantu pemerintah Cheng. Mendengar ini Honsin dan Bieng kaget bukan main. Li Hoa melihat keheranan mereka, lalu berkata, Tadinya aku sendiri pun merasa heran. Mungkin kalian belum tahu bahwa aku sendiri sudah bentrok dengan ayah. Ayah membantu Pangeran Yang Teh atau tegasnya membantu pemerintah Cheng, akan tetapi aku tidak suka melihat penjajah. Akan tetapi, setelah melihat pemerintah Cheng, apalagi berkat pengaruh Pangeran Yang Teh yang amat baik, dan mengingat betapa kejamnya orang-orang Mongol kalau sampai mereka berhasil menjajah tanah air kita, maka aku pun membenarkan tindakan mereka, orang-orang gagah itu. Lebih baik sekarang kita membantu pemerintah untuk mengalahkan bala tentara Mongol yang amat kuat. Kemudian, soal menghalau penjajah dari manapun juga keluar dari tanah air, adalah soal kedua. Kalau sekarang kita menghadapi dua musuh, orang-orang mancu dan orang-orang Mongol, kiranya usaha perjuangan para patriot takkan berhasil, dengan panjang lebar Li Hoa menjelaskan kepada Hansin yang mulai dapat mengerti mengapa orang-orang gagah itu sekarang tampaknya membantu pemerintah mancu, padahal hanya membantu pemerintah yang berkuasa sekarang untuk mengusir bahaya yang lebih besar, yaitu orang-orang Mongol. Setelah orang-orang Mongol berhasil dihancurkan, barulah kelak berusaha menggulingkan pemerintah penjajah, tentu akan lebih ringan. Hansin mulai belajar mengerti tentang perkembangan politik. Akan tetapi tidak mudah, kata Li Hoa. Selain ada pertentangan-pertentangan sendiri di dalam, banyak pula orang-orang pandai yang membantu Bob Kong Chu. Kekuatan mereka sungguh tak dapat dipandang ringan. Maka sekarang bertemu dengan kau, aku banyak mengharapkan bantuanmu agar kita cepat-cepat menghancurkan bahaya yang datang dari utara itu, Ia mengerling kepada Hansin penuh harapan. Tentu saja kita harus membantu mereka. Apalagi kalau suhu sudah berada di sana pula kata Bi yang tegas. Akan tetapi, Hansin menghela nafas, ia masih ragu-ragu. Tidak ada nafsu untuk membantu pemerintah penjajah. Betapapun juga, ia masih tidak rela kalau harus berjuang untuk membantu penjajah, sungguhpun pada hakikatnya itu pun merupakan perjuangan menyelamatkan bangsa daripada ancaman penjajah baru yang lebih buas dan jahat. Bagaimana nanti sajalah, paling perlu sekarang aku harus mencarikan pengobatan untuk siang wong. Kulihat keadaannya parah sekali, tiba-tiba Hansin menghentikan kata-katanya dan berpaling ke belakang. Ada orang, bisiknya. Li Hoa dan Bi yang tidak mendengar sesuatu cepat menengok dan, benar saja, di atas sebuah batu yang tinggi, entah dari mana dan kapan datangnya, di sana telah berdiri seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh gendut, berpakaian sebagai seorang saudagar dan sedang tersenyum menyeringai. Matanya yang tajam bergerak-gerak lihai dan cerdik. Li Hoa segera mengenalnya. Li Ko Sian Seng. Li Hoa segera mengenalnya. Li Hoa segera mengenalnya. Li Hoa segera mengenalnya. Li Hoa segera mengenalnya.